Lalu yang selanjutnya yaitu menguji kebenaran hukum demorgan aljabar bolehan Bagaimana cara menguji kebenarannya Disini diberikan contoh buktikan kebenaran hukum aljabar bolehan yang bernama hukum demorgan Seperti berikut ini Jadi yang pertama A plus B aksen sama dengan A aksen kali B aksen Kemudian statement yang kedua yaitu A B aksen sama dengan A aksen plus B aksen Untuk yang pertama yaitu A plus B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen Disini saya menggunakan tabel logika kebenaran Jadi disini kita cari dulu premis-premisnya atau true-false-nya Jadi disini A nya a sama dengan 0-0-1-1 atau false-false-true-true Kemudian B nya false-true-false-true Lalu disini A plus B Premis dari A plus B A nya disini ada false-false and false Jadi dia hasilnya false Apabila salah satunya saja dia true maka hasilnya adalah true Ini adalah apabila dia fungsinya fungsi N atau plus seperti ini Jadi 0 dengan 1 hasilnya 1 1 dengan 0 hasilnya 1 1 dengan 1 hasilnya 1 Kemudian disini A plus B aksen A plus B aksen Maksud aksen disini adalah kebalikan dari nilai tersebut Jadi jika A plus B sama dengan false Maka A plus B aksen hasilnya adalah 1 Begitupun dengan apabila hasilnya true maka A plus B aksen Itu adalah false Lalu disini ada true-false-false-false Kemudian disini ada A aksen Kita taruh yang sebelah sini A aksen Disini A aksen Karena A nya disini false Jadi A aksennya disini adalah true Tadi karena A aksen adalah kebalikan dari nilai tersebut Jadi yang jika yang disebelah kiri adalah true Maka yang disebelah kanan hasilnya akan false Begitupun sebaliknya Lalu disini hasil dari perkalian A aksen dikali B aksen Apabila dikali jika salah satu saja nilainya ada yang false atau 0 Maka hasilnya akan 0 Jadi disini dapatkan nilai true dikali dengan true Hasilnya adalah true True dikali false Hasilnya adalah false 0 dikali 1 hasilnya 0 Dan 0 dikali 0 hasilnya adalah 0 Nah disini premisnya antara A plus B aksen dengan A aksen dikali B aksen Hasilnya adalah 1 0 0 dan 1 0 0 Sehingga terbukti A plus B aksen nilainya sama dengan A aksen dikali B aksen Kemudian soal yang nomor 2 Disini ada A B aksen sama dengan A aksen plus B aksen Seperti biasa dibuat tabel kebenaran terlebih dahulu Disini nilai A hasilnya 0 0 1 1 Kemudian B 0 1 0 1 Lalu A dikali B Tadi jika ada salah satu saja nilainya false Maka hasilnya akan false Tapi apabila dua-duanya true Maka hasilnya akan true Jadi disini 0 0 hasilnya 0 0 1 hasilnya 0 1 0 hasilnya 0 1 1 hasilnya 1 Lalu A B aksen disini adalah kebalikan dari A B Jika A B nya 0 maka A B aksen adalah 1 Begitu pun ke bawahnya Begitu pun seterusnya disini ada A aksen B aksen kebalikan dari A dan B Lalu akan didapatkan hasil A aksen plus B aksen N N tadi fungsi N yaitu apabila salah satu saja nilainya true maka hasilnya adalah true Jadi disini didapatkan nilai true, true, true dan false Disini A B aksennya adalah true, true, true dan false Dan kedua premis ini hasilnya adalah sama Jadi terbukti apabila A B aksen sama dengan A aksen plus B aksen Terima kasih telah menonton!